Rizka Rizka, mahasiswi UNY yang berasal dari keluarga tidak mampu meninggal dunia di tengah perjuangannya mengajukan keringanan uang kuliah tunggal atau UKT Rizka adalah mahasiswi angkatan 2020 yang berasal dari keluarga tidak mampu asal perbalingga Ibunya hanya berjualan sayur di gerobak pinggir jalan dan ia memiliki 4 adik yang masih sekolah Setiap semester, Rizka harus membayar total Rp 3.140.000 yang mana nominal itu sangatlah besar baginya Proses penentuan UKT biasanya didasarkan pada perkas-perkas yang diunggah ke dalam sistem kampus terkait Nah, sebagi Rizka, ada beberapa perkas yang harus diunggah melalui laptop Rizka yang meminjam HP Android tenangannya itu pun akhirnya nggak bisa melengkapi perkas yang diminta Hal inilah yang dianggap sebagai pemicu keluarnya angka nominal tersebut Setelah sempat mengubur asanya untuk berkuliah karena biaya Di tahun pertamanya, Rizka mendapat pertolongan dari guru-guru di sekolahnya Sehingga ia pun resmi menjadi mahasiswi UNY Namun, bayangan UKT di tiap akhir semester selalu menghantui Rizka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!